Pemirsa artis sekaligus caleg Uyakuya dilaporkan kebawah selu atas dugaan tindak kecurangan pemilu 2024. Uyakuya dilaporkan oleh organisasi masyarakat sipil Migrant Care. Migrant Care melaporkan Uyakuya karena diketahui mendatangi tempat pencoplosan di gedung WTC Malaysia pada hari pencoplosan. Uyakuya berada di tempat tersebut sejak pagi hingga pukul 5 sore waktu setempat. Menurut Migrant Care, kehadiran Uyakuya telah melanggar aturan kampanye karena kehadirannya bisa dinilai sebagai bentuk citra diri yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Dan diketahui artis Uyakuya terdaftar sebagai peserta pemilu calon legislatif BPR RI asal Partai Amanat Nasional Dapil 2 Jakarta yang melibuti Kota Jakarta Pusat, Jakarta Selatan serta Dapil di luar negeri. Ada salah satu peserta pemilu atas nama Uyakuya yang sedang dalam, kami akan laporkan ke Bawasli terkait dugaan tindak-tindak pemiliu dalam hal ini melakukan kampanye di luar dari jadwal yang telah ditentukan. Kenapa ketika Uyakuya datang ke TPS tersebut di Kedung WTC kita bisa bilang itu adalah merupakan sebuah kampanye karena memang kita harus merujuk pada definisi kampanye yang ada di Undang-Undang Pemiliu. Di Undang-Undang Pemiliu jelas juga mengungkapkan citra diri juga termasuk dalam kampanye. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.